Presidi RI terpilih Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh pihak untuk meninggalkan rasa sakit hati atas kesalahan yang telah dilakukan di masa lampau. Hal tersebut disampaikan Prabowo usai dirinya secara resmi ditetapkan menjadi Presiden RI oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Rabu, 24 April 2024. Saya akan mengajak semua kekuatan berbuat, bersatu untuk bangsa. Tinggalkan perasaan-perasaan, tinggalkan sakit hati, tinggalkan tersinggungan, katanya kepada wartawan saat kompres di KPU RI, Rabu, 24 April 2024. Menurutnya, rasa sakit hati ataupun ketersinggungan bukanlah hal yang patut dilakukan untuk masa depan bangsa Indonesia. Di hadapan awak media, Prabowo menyampaikan permintaan maaf yang mendalam atas kesalahan masa lalu yang telah diperbuat. Sakit tidak ada artinya dibandingkan harapan dan tuntutan rakyat kita, ucap Prabowo. Mungkin saya pernah bikin salah sama kawan-kawan, saya manusia, saya telah berkata kurang baik, sudah saya minta maaf, mari kita cari yang terbaik di antara kita, tambahnya. Diketahui, Komisi Pemilihan Umum, KPU RI secara resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024 hingga 2029. KPU menetapkan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024 hingga 2029. Jelas Ketua KPU Hashim Ashari, Rabu, 24 April 2024. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka resmi dilantik oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 hingga 2029 usai meraih perolehan sebanyak 96.214.691 suara, atau 58,59 persen. Dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi, tukasnya. Jadi saya sekali lagi berterima kasih saudara bagian penting dari demokrasi. Dengan pers, dengan kamera yang banyak, dengan gadget yang banyak, pemimpin-pemimpin politik dan pejabat-pejabat perlieta mudah-mudahan tidak berani melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya kira itu, tunjuan kita mulia, kita harus menjaga keuntungan bangsa, menjaga kekayaan negara, mengolah kekayaan negara untuk sebesar-besarnya mirasakan oleh rakyat, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menciptakan lapan kerjaan yang baik. Dan memberantas korupsi, korupsi yang sangat membahayakan bangsa negara. Dari semua pengalaman negara-negara di dunia, korupsilah yang membawa kemiskinan, korupsilah yang membawa negara hancur dan gagal. Kami bertekad semua untuk mulai ke depan yang terbaik. Saya akan mengajak semua kekuatan, berbuat, bersatu untuk bangsa, tinggalkan perasaan-perasaan, tinggalkan sakit hati, tinggalkan tersinggung-tersinggungan. Tidak ada artinya hati tersinggung, hati sakit, tidak ada artinya dibandingkan harapan dan tutupan rakyat kita. Mungkin saya pernah bikin salah sama kawan-kawan, saya manusia, mungkin saya telah, ya kan, berkata yang kurang baik. Sudah, saya minta maaf, mari kita cari yang terbaik di antara kita. Terima kasih telah menonton!